Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Turun ga sih ini topiku? Anjir Merah banget tuh mobil Merah banget tuh mobil Halo Bro Yin Kenapa, Pal? Saya tadi abis nanya sahabat Muto, Bro Yin, soal Apa yang kalian bicarakan kemarin Ada, tapi dia ga ikut Karena ini Yang tau itu hanya saya, sementara Bro Yin Yang soal Muto ngobrol sama aku Ya Taulah Dedin, kan Dedin yang nganterin aku ke Muto Ya Yang kutangkap sih begini Bro Yin Yang soal dirimu bilang ke Bang Muto Kau kenal aku udah berapa lama? Bener ga Bro Yin? Betul Yang dirimu bilang ke dia kayak gitu Betul Nah terus disisi lain juga setiap kali ketemu Kita setiap kali ketemu dirimu juga selalu nanya soal anak-anak lagi ngapain Betul Secara gak langsung kan saya nangkapnya begini Bro Yin Dirimu masih peduli lah sama anak-anak yang lain dan Ya Gak 100% lah dirimu hatinya ada di polis Bener ga? Ya Lanjut dulu, lanjut Amang apa yang kalian rencanakan? Aku denger dari Muto sih Rencananya Kita bakal ngebayar beberapa geng Untuk Mengganggu polis Menyibukkan kepolisian Terutama atasan-atasannya bakal kita habisin dulu Itu yang dibilang sama Bang Muto Tadi Hai Komen kan? Tapi ada pesan gak sih yang aku titipin ke Muto kalau dikasih tau? Belum dikasih tau Bang Muto Emang Berarti kalian Maksudnya kalian bakal bayar geng buat ngincer Hai Komen Atau kalian yang bakal nembakin Hai Komen? Kita bakal nembakin Hai Komen Tapi dengan cara kita nyuruh geng lain tuh kita bayar Untuk mengganggu polis dulu Supaya mereka keos Kapan kalian rencananya berarti? Rencana sih Kemungkinan tanggal 19 Bro Yin Tanggal 19 banget Ya Kemungkinan Tapi kenapa saya ngajak dirimu ngobrol sih? Sebenernya Saya pengen nanya sih Bro Yin To the point-nya Dirimu sebenernya ada di pihak mana Bro Yin Karena Kayaknya ada yang dirimu cari dari polis Adeh! Ngomong dirimu kayak gitu ke Bang Muto kan? Sebenernya itu bukan cuma ke Bang Muto ya Itu ke kalian juga Eh kenapa mulutku? Sabar dulu Kau liat gak mulutku ini kenapa begini ya? Kau liat gak? Mana? Kenapa mulutku? Kenapa mulutku ini kayak bibirnya menyambung begini ya? Oh iya lagi Kayak ada permen karet nyangkut gitu ya? Iya ya Kenapa ini? Aduh! Anjir, anjir Saya jadi gak fokus gini Pakai masker lah saya Boleh, boleh, boleh Nah Ya Buat nyari sih Sebenernya aku gak tau gak nyari apa Nantilah itu poinnya Intinya aku tuh cuman mikir ke kaliannya aja Karena kalian kan aku tau Kalian bakal dikenain masa tahanan dua kali Terus denda juga bakal kena dua kali Terus gimana? Kalian rencana kalian Kalian bakal nerima itu Kemarin saya udah deal juga sama Detektif Siapa namanya? Lu Siel Soal yang masalah marshal Yang dia dihantui sama si iblis tiap hari tuh Nah kita bakal kena denda dua kali Cuman kita bakal kena penjara cuman 15 bulan Tapi bagimu it's okay Ya penting penjaranya gak lama Iya kalo menurutku sih Buat anak-anak sih It's okay sih Denda kali dua soalnya Kalo anak-anak gak megang duit pun Setidaknya masih bisa ditalangin lah Dari denda kali dua itu Tapi sebenernya itu pun juga gak masuk akal Soalnya cap abel gak setau ke aku Kalian tuh harusnya didendanya dua kali Kalo misalnya case kalian tuh berhubungan dengan Dengan diriku yin-in Nah selama kalian Bifnya sama yang lain selain aku Harusnya gak dikenain dua kali Cuman gak tau deh Apa yang terjadi Itu masih dihitung Masih dihitung Akarnya itu dari masalahmu bro Dari polis Tapi kalo menurutku dengan Dikurangin masa tahanan Hitungannya ya kita bayar Waktu kita didalam lah Dibandingkan terlalu lama Yaudah lah Pokoknya aku cuman nitip satu ke kalian Aku kan posisinya kayak gini Aku gak pengen ngecap jelek Namaku juga ya Untuk sekarang kan aku dispatcher Aku tau gerak-gerik mereka kayak gimana Ya kan Tapi aku gak bakal ngesnitchin jujur Karena Walaupun Dope adalah rumah Tapi tetep aja Menurutku ngesnitchin polis itu Gak ethis Aku percaya kalian bisa cari tau Tanpa perlu aku yang jadi snitch kan Cuman aku titip satu Komuto Aku tau rencana ini Dan gak mungkin aku bakal Kasih tau ke officer Cuman kalo kalian mau nge-start Kasih tau ke aku Bilang ke aku dulu Tapi boleh Saya boleh minta tolong Apa Bukan minta tolong sih Mau nanya Satu Ini bener-bener Ini yang Yang terpentingnya lah Kenapa saya ngajak dirimu ngobrol Kenapa Ada gak dirimu kepikiran buat Keluar dari polis Aku tanya ya Aku jujur Gak melihat masa depanku juga Di MRHQ Coba kau yang udah Kau kan udah lama kan Kita kan udah lama nih kenal Udah 15 tahun Ya Harusnya dok Anak-anak dok yang lama-lama pun Tau gak sih Ujung-ujungnya gimana Cuman kayak untuk sekarang Jujur aku gak pengen Menghianati Gimana ya Officer-officer yang Di dalam gitu loh Yang bener-bener Nyambut aku Di MRHQ Cuman untuk keluarnya Itu Gimana ya Sebenernya Kalaupun dibilang bales dendam ya Bangke nih Kalo kalian masih marah Gara-gara aku nembakin KP Aku nembakin KP Gara-gara ditodongin sama Diraj Mau gimana Ya saya udah diceritain juga Dirimu nembaknya bukan Di bagian yang fatal kan Mau gimana Ya walaupun anak-anak nembak aku Empat kali pun Tidak apa-apa Yaudah lah Aku paham kok kalian marah Dan aku pun bilang ke muto Kalo sewaktu-waktu ternyata Aku di terminate dari Dispatcher Aku juga gak berharap Kalo misalnya anak-anak Menerima aku di dok Gak masalah Tapi di sisi lain saya Sempat kepikiran plan sih Brolin Apa tuh Karena saya dapet sesuatu sebenarnya Kau dapet apa Saya dapet ini Brolin Apa tuh Gelok Terus Kau dapet dari mana Saya dapet dari Seseorang yang mungkin Bagian dari empat snitch Yang saya bilang kemarin Empat snitch Yang kau bilang kemarin Siapa aja tuh Salah satu Yang pertama ada Abel Yang kedua ada Celor Yang ketiga ada Dory Yang keempat ada Omar Nah Abel Dan plan saya itu Tujuannya kau dikasih itu apa? Tujuannya saya bakal mengadu domba Brolin Ke atasanmu yang mungkin bisa dibilang tinggi Pangkatnya Tiga nama Tiga nama EJ Carter King Joji Andro Gunner Alas Tapi Jujur ya pal Aku udah tau Cap Abel bukan snitch Kalau si Dory Dia udah ngaku Si Celor Aku udah gak nge-liat dia berhari-hari Darimu percaya sama polis Brolin Wah Sebenernya aku gak percaya polis sih Cuma entah mengapa aku percaya sih sama si Abel-Abel ini Cuma aku tetep gak tau ya Cuma aku tetep gak tau ya Justru itu caranya memanfaatkanmu Brolin Oh ya? Ya gak tau lah aku cara dia memanfaatkanmu gimana caranya Gak tau saya Cuma Para intinya Pistoli ini saya dapat dari empat Salah satu dari empat orang itu Masa Dory? Saya gak bisa kasih tau namanya spesifiknya bagaimana Yang penting saya dapat dari empat orang itu Terus kalau misalnya officer tau Dan kau ketangkep Terus kalau lagi megang itu Kok bakal bilang apa? Saya bakal Mengulur waktu Sampai dimana anak-anak Bikin chaos polis Oke lah Berarti kau Gimanapun caranya bakal diselamatin sama anak-anak Mungkin Tapi dari Dari yang dirimu bilang tadi Brolin Kau gak melihat masa depanmu dipoliskan Sebenernya saya sedang mencari sih Aku udah nanya beberapa orang ya Nah even itu orang-orang dari dalam MRHQ Mereka tuh juga tidak melihat masa depanku di polis Dan itu membuatku sadar gitu loh Sebenernya udah sadar dari awal sih Dirimu butuh teman gak? Buat Saya bisa bantu dirimu keluar dari polis Kalau emang dirimu mau Itu depends on you Caranya baik-baik apa gak baik nih? Bisa baik, bisa tidak Tergantung sama dirimu Berarti kalian Biarkan aku berpikir ya Berarti kalian bakal gerak tanggal 19 kan? Ini kan tanggal 14 5 hari terus ngapain? Kenapa gak besok aja? Dirimu tadi liat Beberapa polis Pingsan gak terkapar di jalan Hmm Di deket motel Iya Itu part of our plan Tapi bukan kalian pelakunya Bukan And then di tanggal 19 Itu bakal menjadi The last day Dan kita pun turun Tapi kau bakal yakin orang Maksudnya ini berarti Dalang dibalik ini semua adalah kau gitu Yang mereka nyerang-nyerang polis Semuanya Bisa jadi Tapi kau yakin Mereka gak bakal ngecepuin kalian Even kalau mereka cepuin kita pun Nama saya doang Bro Yin Yang bakal tercepuh And then kalau saya diinterogasi Saya ditanya sama Di Ayu Jawaban saya tetap sama Pecat Yin Yin Karena kenapa Tau gak Kenapa Bro Yin Saya manggil dirimu Bro Yin sekarang Kenapa? Karena saya ngerasa Ketika dirimu menjadi polis ini Saya gak cocok untuk Manggil kau ini Cece Gue kira kau gak cocok Panggil saya Mami Yin Enggak Mem Yin Yin Anjir Jujur kalau mau ditanya ya Bro Yin Dengan anak-anak sekarang Aktiviti juga Kita ada-ada gak ada Ya Kalau dirimu menerima tawaran ini Buat saya bantuin kau keluar dari Kepolisian Saya yakin 99,9% Saya berhasil Ya iya kan Kalo mau resign ya Kalo mau keluar ya 99,9% 0,1% itu ada di dirimu Ya kalian jalanin aja lah Intinya aku Cuman pengen satu sih Aku sebenernya mau minta dua hal Kalo kalian mau ngincer high comment Ada aku pengen minta dua orang Yang kalian tuh gak sentuh Cuman kayaknya gak mungkin gak sih Siapa? Dua Cap Abel sama Commander John John Wicker Ya Cap Abel mungkin bisa Bro Yin Oh ya? Tapi John Wicker tidak Kalian punya beef sama John Wicker Enggak Itu saya personal Saya pengen bunuh John Wicker Kenapa? Tidak 15 tahun yang lalu Sampai sekarang Dia masih menjadi musuh Utama saya Bro Yin Kenapa? Tapi ada polis lewat Saya liat-liat Kayaknya lebih baik kita di dalam Gak sih Tidak Commander John Tidak Papi John Kenapa? Kenapa John Wicker Kenapa kau punya beef? Aku baru tau loh Kita udah lama anjir temenan Aku baru tau Kok punya beef sama John Wicker Ya saya sering ngerampok lah Bro Yin Dulu siang Terus? Terus tiap kali saya ketangkap sama dia Dia selalu Seolah-olah tuh dirinya itu Yang menangkap saya Saya pengen bunuh dia Bro Yin Karena Setiap kali saya masuk ke Boiling Broke Atau masuk ke Apa namanya? Saya Saya selalu disiksa Bro Yin Disiksa? Orang selembut John Wicker Nyiksa orang Iya Tapi saya di luar Saya belum pernah Untuk mencoba Untuk menyiksa dia Tapi plan saya Langsung mau saya bunuh Astagfirullah Seriusan? Iya Dirimu bilang dia lembut Mungkin karena dirimu baru kenal Dia baru-baru ini Kalian Bro Yin Ah itu dia Cuman gak tau ya Tapi berarti gak bisa ya Kalo John Wicker gak dimasukin Kalo dirimu terima tawaran saya Deal Dua-duanya gak kita sentuh Saya bakal ngasih tau anak-anak Sama geng-geng lain John Wicker sama Abel Tapi Ya balik lagi Pilihanmu Bro Yin Tapi sebenernya ya Pal Nantilah aku kabarin kau Oke Aku masih memikirkan satu hal soalnya Kan ini kalian bakal Start mulai sekarang kan Iya mulai hari ini Kau nyuruh mereka ada ngomong gak sih Kalo misalnya Misalnya contoh nih Kau nyuruh Roadman Contoh Kau nyuruh mereka ngejar high comment Kau ngasih pesan gak ke ofisernya Ke polisnya yang down Tidak 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 Itu nanti Itu nanti Di saat last day yang saya bilang tadi Enggak Kasih saranku ya Kalo boleh ngasih masukan Sebenernya mereka ngomong gini aja North remember Itu aja Dua kata North remember Anjir udah kayak Game of Thrones Mulai besok Pesannya itu aja Jadi semua Biar mereka tuh kayak Semuanya kayak Tertuju ke satu gitu Boleh Kebetulan Beberapa Eh Total tuh ada tujuh Yang berjalan Dan hari ini Yang pertama itu dari West Dan besok itu Sisa Sampai selesai itu Dari North Nah Itulah Oke lah Kalo gitu Maksudnya Aku gak pengen ya Ada suna gak sih Koyong Belum ada Nah kalo misalnya ada koyong Kamu gak usah bilang ke koyong Kalo misalnya Jangan sentuh dua orang ini Nanti malah Kebalikannya Malah disentuh dia Jangan Makanya kalo misalnya ada koyong Kabarin ke aku aja Kalo kalian mau gerak Ntar dua orang ini Bakal kupisahin Dari officer lain Gimanapun Aku juga dispatcher kan Cuman kalo misalnya Emang mereka gak terselamatkan Mau gimana Boleh Untuk sementara satu bro Hanya cap abel Sama ada satu sih Tapi ini bukan high comment Dere namanya Dere Officer Dere Dia itu Dinonya Emmeraj Q Dia kalo misalnya Dia kalo misalnya Dipecat Dia ini Selama saya Jadi dispatcher Dia udah tiga kali Turun pangkat Dua kali lah Dua kali Terus Pas dia turun pangkat Dia mau Nanti kalo dia dipecat Nanti dia mau ngikutin saya lagi ke dop Masa kita ada dua dino di dop Aduh Oh dirimu mau Enggak lah Enggak Saya gak pengen Enggak Saya gak pengen bawa Enggak Bukan Bukan bawa dia Apa dong Dirimu kalo dipecat Hmm Berarti benar Teng tebakan saya Sebenernya dirimu ini Tidak all in di ke polis Kalo dari aku pribadi ya bro Ketika dirimu keluar dari polis Saya bakal manggil dirimu Cece lagi Mau dirimu ada di dop Apa tidak Tapi saya pastikan Akhirnya cece saya keluar dari polis Tapi Kalo soal ngomong balik ke dop Kalo dari saya Tetap ya Ya sebenernya Aku pun juga gak maksa sih Kalo misalnya anak-anak juga gak setuju Saya buatin geng Nah kalo saya pribadi Jujur Saya terima Gas Tapi balik lagi ke anak-anak Soalnya kan Ini kan planmu sendiri Mungkin ada sesuatu Saya gak tau Atau dirimu ngomongan setau Intinya aku cuman Punya satu pesan Aku sempet ngomong ke Muto juga Muto tuh sempet mention kayak Enak kan lu sekarang ini Gak ada Tuk Muto Apa tuh Backup tuh Terus aku bilang ke Muto Terakhir tuh Akan tiba waktunya Saya yakin banget Kalian bakal nolongin aku Kayaknya Jangan biarkan aku mati ya pal Aman saja bro Tapi Balik lagi dirimu Mesti pikirin Tawaran saya tadi bro 99,9 berhasil Itu 0,1 Tergantung lagi Sama dirimu Kepastikan 99 Udah ketepak Yaudah deh Aku kalo gitu ntar Kukabarin Hamin 1 Sebelum tanggal 19 Kalo bisa besok Juga aku kabarin Oke Boleh Yaudah bro Thank you ya Oke Saya paling jalan kaki nih Saya pulang nih Lah Iya Saya turunin di ini aja Dirimu tinggal naik tangga Saya turunin di selokan Yang bawah itu loh Boleh-boleh Yang naiknya Tinggal ke MRSQ Berarti kalian Gak bakal gerak kan Geng-geng lain doang Gak bakal Sampai tanggal 19 Terus setelah itu Kok ada rencana gak Apa itu Ada Itu yang saya bilang Ketika dirimu udah menerima Tawaran saya Untuk sekarang Saya jalanin plan Yang saya punya ini doang Saya butuh Sidik jari Dari salah satu Dari tiga orang itu Bro Enggak loh Kata siapa Bekas tangan Atau Mungkin saya bakal Nyucuk salah satu Dari mereka Saya tempelin pistol ini Saya tempelin pistol ini